Halo guys, selamat pagi, kita kembali di acara forum, kali ini acara forum akan melihat sisi lain sepak bola di dunia Tarkam. Pagi ini kita akan berangkat ke Brebes sama pemain-pemain, jadi saya bawa 10 pemain, beberapa dari Semarang dan beberapa berangkat dari Jakarta. Kita akan lihat sisi lain sepak bola di dunia Tarkam, kita main di Brebes Turnamen, disana akan seru dan rami sekali. Oke guys, ikutin kita selalu, let's go! Kalo minta supir, nanti tak supir loh, Guts. Kalo minta supir jangan ragu, jangan sampe pemain inti nanti jadi... Saya kan gak main, yang mainnya anak-anak ini. Lu siapa tau dirimu kan nambahin, ini stadion mainnya? Atau main di lapangan desa gitu? Lapangan kampung, bro, namanya Tarkam. Pet, kalo ada apa-apa, Pet, korang kamu sampai yang baco ya, Pet ya? Gantung! Patamu, koppu! Ini calon-calon pemain top gitu, nah ini. Ibnuy larinya kayak kijang ya. Siapa? Ini sebelahmu gitu. Yang masukin ini mas, siapa? Yang menghancurkan kutu, dia itu orang, itu orang kutu. Dias Ibnu Idris. Terus... Waldo, kalau Rian, berangkat ke Jakarta. Lian, ini orang Batang. Terus, pas. Itu kalau dia berangkat ke Palu? Seleksinya Jogja, bro. Oh, seleksinya Jogja. Jadi dekat ya. Kalau main bola kayak gini, Tarkam kan? Ketemu sama banyak orang kayak gitu, bro. Bener ya? Ya, akhirnya. Gimana, bro? Skemanya itu susah gak nanti ngaturnya mereka pelatihnya? Kalau Tarkam, mana ada skema-skema. Nah, mending main, ngotot, menang, bayaran. Bayangkan pernah aku kan, membelain bos tukang pisang gitu ya. Wah. Kan malah di kampung itu panah timbulnya tinggi kan? Iya. Di pinggir lapangan itu tekanannya. Cari minuman dulu ini perjalanan jauh. Biar sampai di sana gak salah supaham. Halo, pemain top. Iya, maksudnya. Beli kepe. Iya, aku TV. Peder, peder. Peder, peder. Peder, peder. Peder, peder. Peder, peder. Ada mobil juga kan? Suruh beli itu. Iya. Biar enak kok. Gimana? Oh, namanya sop. Oh, iya. Siap, siap, siap. Ntar, jipuk sih ya. Oke, oke. Siap, siap. Kita keluar kagaman, batang. Ibut pemain satu sih. Berapa jam berarti? Oh, satu lagi di batang ya? Kandeman, batang. Ingatin ya, bro. Keluar kandeman, batang. Ini tujuh orang yang kau kirim ini kot. Ini gak ada permintaan misalnya? Aku minta striker dua. Iya lah. Oh, gitu ya? Aturan kan sepuluh orang. Mintanya si bos. Cuman kan, kemarin kan sebenarnya ini jobnya anak-anak kenpial. Terus barengi, batalki. Oh, barengi mereka ada turnamen ya? Terus bosnya nyamperin saya ke Semarang. Minta sepuluh pemain. Takok. Loh, kalau sepuluh pemain berarti klubnya ini klub apa? Baru? Ya, enggak. Kampung. Sepakat sama kepala desanya mungkin ya. Kampung kita sepuluh, bro. Saat itu apa keepernya? Keepernya udah ada sih, anak. Tapi terus tau-tau yang anak kemarin, enggak jadi bisa ngabarin kalau hari ini bisa. Lah, bosnya kan bingung. Saya bilang, ya terserah kamu, mesti bayarin. Sampaikan bos. Terus anak suruh masukin lagi beberapa. Makanya anak-anak yang dari saya juga saya kurangi. Daripada, sama-sama enggak enak. Sama-sama akan menol. Makanya gue nanti takutnya kan, karena mereka punya tim ya, tapi di kampung juga kan nama baiknya kampung juga ini ya, ada kompetisinya mereka itu ya. Gengsinya. Gengsinya. Kalau adia kan enggak seberapa kalau Tarkam. Chris, rumahmu di mana, Chris? Di mana. Tunggara. Dengan kamu tinggi sebesar apa? Tinggi selatuh 3? Tunggara. Kok enggak ikutnya di seleksi PCS? Enggak. Rumahmu di Ungerang ini kan ada tempat pusal itu. Tempat parkirnya bus PCS itu. Tunggara, rumahmu? Iya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Apa? Saya belum... Ya, kamu bongi. Saya akan mencari rekam yang berubah. Aku bongi. Saya akan mencari. Sekarang. Kenapa kamu masuk PCS? Kita akan ke final. Ya. Kan memang... Setu kan gue pajangkan yang... Kamu main? Kan semifinal. Nah, ini final. Member PCS? Hahaha. Oke, oke. Maaf. Apa? 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 Coba ga ada drivernya, kan ga jarang Kemalang itu ga nyampe kan? Gak nyampe Ini bapak Cinggalong Berarti bapaknya tur OBEYD ya?